Seorang anak perempuan di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membakar habis rumah ibu kandungnya. Sang anak nekat melakukan hal itu lantaran tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Diduga kesal lantaran tak diberi uang untuk membeli narkoba. Seorang anak perempuan tega membakar rumah ibu kandungnya sendiri di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Warga pun langsung berupaya memadamkan api namun gagal hingga akhirnya api membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah satu jam dengan bantuan satu unit mobil damkar. Sementara sang anak yang bernama Safitri langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pelakunya bernama Safitri, berumur sekitar 35 tahun. Safitri ini hubungannya anak kandung dari korban yang rumah yang dibakar. Informasi yang kita interagasi sementara oleh pihak terduga bahwasannya beliau kesal karena selama ini beliau disantunin sama mamanya untuk uang, untuk keperluannya sehari-hari. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Setelah mengamankan pelaku, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut.